Pemirsa seorang warga negara asing asal Perancis tercegat penyakatan mudik lebaran di gerbang keluar pintu tol Cilenyi, Kabupaten Bandung. Warga negara asing tersebut berangkat dari Jakarta menuju Cilacap dengan tujuan akan melaksanakan pernikahan. Usaha melakukan pemeriksaan serta rapit antigen di tempat warga asing tersebut diperbolehkan melintas setelah hasil tes usap, dinyatakan non-reaktif. Sebuah minibus berwarna merah dengan plat nomor B2246FOX diberhentikan petugas gabungan penyakatan mudik lebaran di gerbang keluar tol Cilenyi, Kabupaten Bandung. Karena berplat nomor luar Bandung, kendaraan tersebut diperiksa oleh petugas kepolisian resort kota Bandung. Pada saat pemeriksaan, petugas menemukan seorang warga negara asing asal Perancis tengah duduk di kursi penumpang. Petugas kemudian menanyakan dokumen yang dimiliki oleh seluruh penumpang mobil. Karena tidak berbekal surat bebas dari COVID-19, seluruh penumpang kendaraan dimintai petugas untuk menjalani tes rapit antigen. Selang beberapa lama, keempat orang penumpang dinyatakan non-reaktif. Seperti itu, kemudian langkah yang kita lakukan sehubungan dengan orang asing yang datang ke Indonesia ini, tetap kita lakukan pemeriksaan rapit tes antigen. Dari hasil rapit tes antigen non-reaktif berdasarkan diskresi kepolisian, karena memang inti dari penyekatan ini agar tidak menyebarkan COVID-19, dan hasilnya non-reaktif, maka yang bersangkutan bisa melanjutkan perjalanan ke Cilacap. Oh, dari Jakarta. Kita mau pulang ke Cilacap. Kita habis sempur. Dia dari Perancis kan, dia tanggal 4 baru ke Semi, terus dia karantina 5 hari, selesai kemarin hari Minggu, baru hari ini pulang, rencananya mau nikah setelah habis ke Barat. Tadi terjaring lagi ya, gimana? Tadi? Enggak, disitu karena kita hanya ada rapit tes. Terus gimana? Terus katanya suruh rapit dulu. Hasilnya gimana? Hasilnya negatif. Hasil dari keterangan calon istri, Jeremy Gillib Albert datang ke Indonesia dengan tujuan untuk menikah di Cilacap, Jawa Tengah. Sebelumnya, Jeremy telah menjalani karantina di Jakarta selama 5 hari. Di perjalanan menuju Cilacap, mobil yang ditumpanginya diperiksa oleh petugas, namun hasil rapit antigen non-reaktif, rombongan bisa melanjutkan perjalanan kembali. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!